Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Kamen Teacher Part 3 Dan tanpa banyak ngomong di awal Langsung saja kita masuk ke ceritanya Setelah memutuskan untuk membantu salah satu seorang temannya Dari gangguan kelompok Asami Keigo kembali mendapat sebuah masalah dalam kehidupan pribadinya Asami dan yang lainnya Terlihat kembali berusaha untuk menyingkirkan Keigo dari sekolah mereka Dengan mencuri adik laki-lakinya Keigo yang bernama Yuya Asami melakukan hal tersebut Karena dia ingin membalas dendam Terhadap perbuatan Keigo yang telah mengganggu kesenangan kelompoknya Keigo juga mendapatkan desakan dari Asami Untuk menghabisi salah satu seorang guru Yang tengah berpatroli di sekolahnya Dan karena perbuatannya itu Keigo mendapatkan peringatan keras dari pihak sekolah Yang hampir saja mengeluarkannya dari sekolah tersebut Sementara itu Ichimura dan Gota Juga telah mendengar hal tersebut Mereka berusaha untuk menyadarkan Keigo Untuk kembali mengungkit masalah ibunya yang sangat berjasa Akan tetapi Keigo justru terlihat terganggu dengan perkataan tersebut Hingga akhirnya Keigo memutuskan untuk memperingati Dan menyerang Ichimura Keigo juga mengatakan Bahwa dia tidak akan merubah sikapnya Hanya karena kembali mendengar masa lalu ibunya Di sana Keigo juga menambahkan Bahwa dia sebenarnya juga membenci ibunya Karena sikap ibunya yang terlalu memberikan kepercayaan Terhadap murid-muridnya Dan karena kepercayaan itulah Ibunya harus merasakan banyaknya pengkhianatan Hingga membuatnya menjadi sangat kacau Kemudian scene berpindah pada cafe milik Obayashi Dimana Gota dan Ichimura terlihat mendapatkan informasi Tentang kehidupan Keigo dari Bon Bon mengatakan Bahwa beberapa hari ini Dia melihat keanehan pada sikap Keigo Dan memutuskan untuk menyelidikinya Bon ini menceritakan tentang Yuya Adik laki-laki dari Keigo Yang telah diculik oleh kelompok Asami Di sana Bon juga memberikan sebuah kertas Berisikan alamat kepada Gota Dimana tempat Asami dan yang lainnya menyandra Yuya Bon juga menambahkan bahwa semua ini dia lakukan Untuk membalas budinya terhadap Gota yang telah menyadarkannya Setelah itu scene kembali pada Keigo Yang terlihat tengah mendapatkan telepon dari Asami Di sana Asami meminta Keigo Untuk kembali melakukan suatu hal Dimana Keigo harus membakar kelasnya pada hari itu juga Karena tidak ingin terjadi sesuatu kepada Yuya Akhirnya Keigo dengan terpaksa Kembali menuruti perintah Asami Dengan melakukan hal tersebut Namun tiba-tiba guru bertopeng pun datang Dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Keigo Untuk melakukan hal tersebut Di sini guru bertopeng telah berjanji Akan menyelamatkan Keigo dan juga Yuya Setelah berhasil menghentikan perbuatan Keigo Sehingga cerita sampailah guru bertopeng Ketempat dimana Yuya disandra Oleh Asami dan teman-temannya Namun tiba-tiba guru bertopeng hitam juga datang Dan meminta Yuya untuk pergi dari tempat itu Guru bertopeng hitam itu juga mengajarkan Abua dari Asami Hingga guru bertopeng gota pun menahannya Akhirnya perseteruan antara kedua guru bertopeng itu pun berlangsung Dan pertarungan di antara mereka pun kembali tak terelakkan Setelah pertarungan dengan guru bertopeng yang tidak lain adalah gota Guru bertopeng hitam pun akhirnya melepaskan topengnya Dan ternyata dia adalah Keigo Disana gota terlihat kembali berusaha untuk menyadarkan Keigo Bahwa kekerasan bukanlah hal yang tepat untuk merubah seseorang Gota menjelaskan bahwa untuk bisa merubah seseorang itu bukanlah menggunakan kekerasan Melainkan dengan kepercayaan dan ketelusan hati Mendingan hal tersebut Keigo justru mengatakan Bahwa hal naif seperti itu tidak akan bisa merubah sikap seseorang Keigo menambahkan kalau perbuatan gota itu sangatlah naif Dan meminta gota untuk tidak menghalangi pekerjaannya Setelah itu keigo terlihat mengunjungi makam ibunya Dan mengatakan bahwa dia telah membuktikan kemampuannya Namun ternyata gota juga mengunjungi makam dari ibu keigo Dan berjanji akan merubahnya Di malam harinya Scene berlanjut pada gota Yang tengah berada di kafe milik Kobayashi Di sana Kobayashi meminta gota Untuk tidak melupakan kejadian bersama dengan Sohei Kobayashi meminta gota yang telah memilih untuk menjadi guru bertopeng Agar tetap terus maju Dan melangkah ke depan Akan tetapi Ternyata obrolan tersebut Didengar oleh Saiko yaitu adik dari Sohei Yang selama ini tidak tahu bahwa gota adalah guru bertopeng itu sendiri Di sana Saiko terlihat benar-benar kecewa terhadap gota Dan mengatakan Bahwa dia tidak akan memaafkan kesalahan gota terhadap kakaknya yaitu Sohei Jadi Sohei ini adalah anak yang di awal episode Yaitu siswa yang telah melakukan bunuh diri Ketika diselamatkan oleh guru bertopeng yang tidak lain adalah gota Di keesokan harinya Gota mendapatkan kabar buruk dari Sugahara Bahwa dia telah dihentikan dari pekerjaannya sebagai guru bertopeng Sugahara juga berterima kasih kepada gota Atas kerja kerasnya selama ini menjadi guru bertopeng Sementara itu di sisi lain Tepatnya di kelas 2C Asami dan teman-temannya terlihat tengah perencanakan sesuatu demi kesenangan mereka Guru disana yang melihat hal tersebut Meminta mereka untuk bersikap tenang Dengan mengancam akan melaporkan mereka ke guru bertopeng Takehara yang melihat hal tersebut Terlihat sangat membenci perkataan guru itu Dan memperingatkannya untuk tidak menggunakan nama guru bertopeng untuk menakut-nangkuti muridnya Singkat cerita Asami berhasil mendapatkan seorang pria dewasa yang akan menjadi korban kelicikannya Asami memerintahkan salah satu seorang temannya Untuk menjadi umpan hingga mereka bisa mendesak pria itu Untuk membayar jumlah uang kepada mereka Namun sayangnya pria dewasa itu telah mempersiapkan hal itu Dan berhasil membalikan keadaan dengan menangkap Asami dan juga kedua orang temannya Kondo yang melihat kejadian itu pun Mengabarkan kepada Gota dan juga Ijemura yang tengah berada di kafe milik Obayasi Setelah mendengar hal tersebut Akhirnya Gota kembali memutuskan untuk pergi mengambil pakaian dan topeng kebanggaannya Walaupun dia telah diberhentikan dari tugasnya sebagai guru bertopeng Di sisi lain Asami dan kedua temannya terlihat tengah disandra Oleh pria dewasa dan anak buahnya Hingga Ijemura pun datang untuk menghampiri mereka Di sana Ijemura terlihat berusaha untuk mengulur waktu Dan berharap guru bertopeng datang untuk membantu mereka Akhirnya guru bertopeng yang tidak lain adalah Gota itu pun datang Dan langsung mengejar seluruh anak buah dari pria tersebut Namun pria dewasa itu terlihat kembali menyandra Asami Dan membuat guru bertopeng terpaksa tidak melawan demi keselamatan Asami Di sini guru bertopeng dipukuli habis-habisan oleh mereka Namun kemudian Ijemura yang melihat ada kesempatan Akhirnya memberindikan diri untuk menyelamatkan Asami Walaupun ia harus mendapatkan luka pada tangannya Guru bertopeng yang melihat hal tersebut Akhirnya kembali bangkit dan menghabisi pria dewasa tersebut Dan karena kejadian itu guru bertopeng pun mendapatkan luka yang cukup parah Di sana Gota juga terlihat kembali bertemu dengan Keigo Dan mengatakan bahwa dia akan melindungi semua muridnya termasuk Keigo dari kegelapan Gota juga menambahkan bahwa dia melakukan hal tersebut Karena itu adalah sudah menjadi kewajiban sebagai seorang guru Di keesokan harinya Sugahara terlihat mendapatkan telepon dari pemerintah Yang memintanya untuk kembali menugaskan Gota sebagai guru bertopeng Sementara itu di sisi lain Takehara dan Shishimaru dikejutkan Dengan kedatangan musuh lamanya yaitu Misaki Di sana Bon menjelaskan bahwa Misaki adalah mantan murid sekolahnya Sekaligus musuh lama dari Takehara Kenzu Bon juga menjelaskan bahwa dulu Misaki adalah mantan anggota M4 Yang saat ini kerudukannya diambil oleh Bon Setelah kedatangan Misaki Sugahara juga meminta Gota dan Keigo untuk mengawasi keberadaannya Kemudian scene berlanjut pada sekelompok anak buah dari Kotaro Yang terlihat bapak belur Di sana mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan luka tersebut dari guru bertopeng Setelah mendengar hal tersebut Gota mencoba untuk mencari informasi terhadap serangan itu kepada Keigo Akan tetapi disana Keigo justru mengatakan bahwa serangan terhadap anak buah Kotaro itu bukanlah perbuatannya Sementara itu Kotaro dan Ryota berhasil menemukan tempat dimana teman-teman mereka diajar oleh guru bertopeng Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut Dan kembali bertarung melawan kedua guru bertopeng yang palsu itu Setelah melihat Kotaro dan Ryota yang juga bapak belur oleh guru bertopeng Misaki terlihat mengarahkan murid lainnya untuk melakukan kudeta atas kejadian tersebut Sementara itu ketika Gota dan Keigo terlihat tengah berdiskusi dalam penyelidikan kasus tersebut Tiba-tiba Bon menghampiri Gota dan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan informasi Tentang siapa yang telah membuat kekacauan di sekolah mereka Mereka berdua adalah Jinro bersaudara Dua orang dewasa yang memiliki kemampuan yang sangat kuat Hingga berhasil mengalahkan guru bertopeng hitam yang tidak lain adalah Keigo Gota yang melihat keadaan Keigo akhirnya memutuskan untuk membawanya pergi ke rumah sakit Di keesokan harinya, Gota melihat Misaki yang tengah mengaku Sebagai orang yang telah mengalahkan guru bertopeng Sementara itu di waktu yang sama Ichimura terlihat datang ke rumah sakit untuk menjenguk Keigo Di sana Ichimura dikejutkan dengan topeng yang ada di dalam meja rumah sakit Yang merupakan topeng kebanggaan dari guru bertopeng hitam Setelah melihat topeng tersebut Akhirnya Ichimura mengetahui bahwa ternyata Keigo lah yang menjadi guru bertopeng hitam selama ini Di sana Ichimura kembali berusaha untuk menyadarkan Keigo atas kematian ibunya yang tidaklah sia-sia Keigo yang mendengar hal tersebut Akhirnya mengatakan kejujurannya Bahwa dia sebenarnya sangat mencintai ibunya Sementara itu di sisi lain Misaki kembali melanjutkan rencananya dengan membentuk kelompok besar Untuk melakukan boycott terhadap siapapun yang menentang mereka Takehara yang mendengar hal tersebut pun Mengatakan bahwa itu semua disebabkan olehnya Karena setahun yang lalu Dia telah mengalahkan Misaki di depan para pengikutnya Bon juga menambahkan Bahwa setelah kejadian itu Misaki kehilangan kekuasaannya Dan bertindak layaknya Kotaro yang menggunakan kekerasan Sampai akhirnya Semua mantan pengikut Misaki itu pun melakukan kudeta kepadanya Yang membuat Misaki lepas kontrol Kemudian membunuh salah satu di antara mereka Kotaro juga mengatakan Bahwa Misaki telah menyewa Jinro bersaudara Dan mengaku sebagai orang yang telah mengalahkan guru bertopeng Demi menarik simpati murid lainnya Misaki juga memanfaatkan hal tersebut Dengan mendirikan sebuah kelompok Untuk menyingkirkan musuh lamanya Yaitu Takehara Takehara yang merasa bahwa dirinya lah Yang memulai hal tersebut Akhirnya memutuskan untuk bergerak Dan mengairi semua itu Namun di tengah-tengah perseteruan Antara Misaki dan Takehara Gota pun datang Dan mengorbankan dirinya Untuk menjadi tempat pelampiasan dendam dari Misaki Setelah melihat ketulusan Gota Takehara terlihat memilih untuk mengorbankan dirinya Sama seperti apa yang dilakukan oleh Gota Takehara juga meminta maaf kepada Misaki Atas sorbuatannya Yang telah berlalu Akan tetapi setelah Takehara merasa bahwa itu sudah berlebihan Akhirnya Takehara melakukan sebuah serangan Yang membuat Misaki tersadar Dan setelah mendapat serangan tersebut Disana Misaki menyadari kesalahannya Ia telah salah paham terhadap Takehara Namun tak lama kemudian Jinro bersaudara pun datang Dan langsung menghajar Misaki dan yang lainnya Jinro bersaudara melakukan hal tersebut dengan sangat mudah Hingga guru bertopeng hitam datang untuk melawan mereka Namun ternyata Jinro bersaudara lebih kuat dari guru bertopeng hitam tersebut Sampai akhirnya guru bertopeng Gota pun datang untuk membantunya Dan pertarungan antara kedua guru bertopeng Melawan Jinro bersaudara itu pun kembali tak terelakkan Dan berlangsung sangat sengit Akan tetapi lagi-lagi Kekuatan duit Jinro bersaudara masih sangatlah kuat Yang membuat kedua guru bertopeng itu pun harus menerima kekalahan mereka Setelah melihat perjuangan yang dilakukan oleh kedua guru bertopeng itu Semua murid di tempat itu mulai tergerakkan hatinya Dan memberikan semangatnya kepada kedua guru bertopeng tersebut Dan pada akhirnya Kedua guru bertopeng itu mampu untuk kembali bangkit Dan berhasil mengalahkan duit Jinro bersaudara tersebut Dengan serangan gabungan mereka Setelah berhasil mengalahkan duit Jinro bersaudara Kedua guru bertopeng itu pun pergi meninggalkan mereka Di sana Gota terlihat menanyakan Tentang perbuatan Keku yang melindungi muridnya Keku mengatakan bahwa dia melakukan hal tersebut karena Gota Namun ia tidak akan merubah cara kerjanya menjadi seorang guru bertopeng Di hari berikutnya Gota terlihat kembali bertemu dengan Sugahara yang memberikannya informasi Bahwa Misaki akan kembali ke tempat rehabilitasi Dan Sugahara juga terlihat menyesali kinerjanya yang sangat buruk selama ini Yang tak mampu untuk merubah murid-muridnya sendiri Hingga harus mengandalkan guru bertopeng Sementara itu di sisi lain Takehara dan Shishimaru Juga terlihat melepas Misaki yang akan kembali ke tempat rehabilitasi Di sana Takehara mengucapkan kata-kata bijaknya Setelah dia benar-benar sadar Bahwa dirinya berubah baik Karena telah dipengaruhi oleh kehadiran Gota di sekolah mereka Di waktu yang sama Gota juga terlihat kembali datang ke kafe milik Kobayashi Untuk meminta maaf atas kejadian masa lalunya bersama dengan Sohei Jadi Sohei ini adalah anak dari Kobayashi Yang tidak mampu Gota selamatkan ketika bunuh diri Dari situlah Gota merasa bersalah atas kejadian itu Kepada Kobayashi Karena tidak berhasil menyelamatkan anaknya Setelah itu di hari berikutnya Gota terlihat memberikan sebuah formulir Kepada anak muridnya tentang cita-cita mereka Setelah berhasil lulus dari sekolah tersebut Namun disana Takehara Terlihat melemparkan jawaban miliknya kepada Gota Lalu pergi meninggalkannya Ternyata Takehara bercita-cita Untuk menjadi seorang guru Sama seperti Gota Dan dia juga sudah tahu Kalau Gota lah yang menjadi guru bertopeng Gota yang mendengar hal tersebut pun Sedikit terkejut Dan hanya bisa senyum Dengan pilihan Takehara itu Kemudian scene berlanjut pada Gota Yang tengah mendapatkan telepon dari bosnya Yang bernama Ikura Disana Gota mengatakan kepada Ikura Bahwa dia telah melakukan tugasnya Dengan caranya sendiri Yang telah terbukti berhasil Membuat kedamaian di sekolah tersebut Dan dengan ini part 3 berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!